Terima kasih telah menonton! Aduh naik angkot dong hari gini, naik angkotan umum. Aduh naik angkot tuh kan panas, gerah. Eh gak tau ya, ini kan mau ada nanti dari Pemprov, program dari Gubernur, kita mau revitalisasi angkot. Jadi semua angkot kita mau pasang AC di situ. Iya, enak banget deh pokoknya. Apa namanya fasilitasnya oke, ada CCTV-nya, ada AC-nya. Nanti tiap-tiap penumpang ada seatbelt-nya. Ada seatbelt-nya? Iya, jadi nyaman banget lah pokoknya. Terus udah ada tempat duduk prioritas untuk ibu hamil, lansia itu ada di depan tempatnya. Terus kemudian AC-nya itu double blower. Pokoknya enak deh. Jadi secara bertahap nanti mikrotrans AC ini akan diimplementasikan di seluruh layanan Trans Jakarta. Tapi secara bertahap, untuk tahap pertama ini nanti ada 60 angkot yang akan terintegrasi ke dalam layanan Trans Jakarta dengan menggunakan AC. Nah, ini rencananya tahap awal ini akan ada di stasiun-stasiun ataupun terminal yang ada di DG Jakarta. Jadi asik banget deh pokoknya. Tapi emang nyaman sih ya. Cuman aku tuh suka susah ngapalin trayek. Suka bingung gitu yang mana nih yang mau dinaikin. Aduh tenang aja, nanti itu setiap angkot yang mau kita revitalisasi, di belakangnya tuh ada LED-nya. Jadi ada asal tujuannya, lo gak usah ngapalin lagi kode-kode trayek. Pokoknya oke deh, pokoknya lo gak mau naik dari mana aja. Terintegrasi dengan seluruh layanan angkutan umum yang ada di DKI Jakarta. Serius, serius. Mantep banget. Iya, naik ya. Naik ya, selain itu. Sub indo by broth3rmax